Mas Buntur Subagio, untuk penyebab belum diketahui Mas Buntur. Akan tetapi kebakaran kapal ini berasal dari satu kapal. Nah karena kapal ini berdesakan ya di pelabuhan ini akhirnya cepat sekali merambatnya Mas Buntur. Nah untuk kejadian terjadi sekitar jam 4 sore. Belum diketahui secara pasi jumlah kapal yang terbakar. Namun informasinya jumlahnya ada 8 kapal pengurusan. Jadi ini kebakaran yang terjadi ya di pelabuhan pelindung kota Tegal. Yang terbakar ini merupakan kapal perikanan, kapal perikanan penyusah. Di sini pun ada lagi ya kapal yang terbakar. Penyusah trip mendatang berusaha penyusah. Nah ini nelayan berusaha mencegah agar kapal yang masih belum terbakar tidak terbakar. Ya Mas Setio, kita doakan semoga lekas pada Mas Setio. Karena kebakaran kapal ini tidak hanya berdampak bagi pemilik kapal. Juga berdampak bagi para nelayan yang bersatunya anak buah kapal. Kalau satu kapal ada 20-25 APK maka korban, maka yang dirugikan bisa banyak. Nah ini nelayan berusaha menjauhkan kapal agar tidak terbakar. Jadi nelayan mencoba menjauhkan kapal yang masih utuh agar tidak terbakar. Kita doakan pemirsa Tribun Jateng agar api segera padam dan kapal yang terbakar tidak banyak. Pemirsa Tribun Jateng bisa melihat kapal yang terbakar cukup banyak di lokasi ini pemirsa Tribun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!